PENJUALAN BERBAGAI MAJAM KUE KERING Dibanderol dari harga Rp30.000 sampai Rp125.000 per kemasan. Sedangkan harga kue keranjang dibanderol dari harga Rp40.000 per kilogramnya. Untuk varian rasanya seperti kue keranjang frambos, pandan, karamel, dan kakao. Selain itu, di toko ini juga tersedia aneka manisan seperti manisan liko, plam, buah dewa yang dibanderol mulai harga Rp8.000 per onsnya. Kue kering yang banyak diburu pembeli yakni kue nastar, kastengel, dan kue mandarin. Salah seorang penjual mengatakan menjelang Imlek tahun ini mengalami kenaikan omset dua kali lipat dibandingkan hari-hari biasa. Kenaikan omset ada, kalau kenaikan harga nggak ada. Perbedaannya berapa persen sih dibanding hari-hari biasa? Ya, bisa dua kali sih kalau Imleknya. Dua kali lipat sih, ya kan. Itemnya juga tambah soalnya. Oh, itemnya tambah? Kue kering ini biasanya dijadikan warga Tionghoa untuk mengisi toples dan dijadikan kudapan saat Imlek nanti. Ahmad Hakim, Puji Mustika, melaporkan.